Selamat Hari Sabat, kita pada hari ini akan bersama-sama beribadah untuk bisa mengunduskan Hari Sabatnya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dimanapun kita berada. Dan kita mau terus bersemangat, terus bertekun di dalam iman kita, sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kedua kalinya. Saudara, pada kesempatan Sabat sore ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu judul, Bersiap Membangun Kota Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya melakukan pembesukan. Tentu saja dengan standar protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah. Kami menemukan ada seorang saudari tua, usia delapan puluh delapan tahun. Usia delapan puluh delapan tahun, namun ingin sekali tidak melewatkan ibadah online dan juga persekutuan-persekutuan online, saudara. Saudara tuah ini berkata bahwa, saya ingin sekali ikut persekutuan via Zoom. Namun tidak bisa masuk ke dalam Zoom tersebut. Saudara, akhirnya kami melihat apa yang perlu bisa kami bantu agar saudari tua ini bisa ikut persekutuan via Zoom. Ternyata saudara, handphonenya itu memorinya penuh. Dan juga Zoom-nya belum diupdate, saudara. Sehingga pada saat dia mau masuk dalam link Zoom tersebut, dia tidak bisa masuk. Ada lagi, seorang saudari tua sendirian di rumah. Namun, saudari tua ini juga mau belajar menggunakan handphone untuk bisa ikut sabat online. Saudara, handphone yang kecil tersebut, dan kita ketahui bahwa orang semakin tua semakin sulit untuk bisa melihat layar yang kecil. Dia berkata bahwa dia ingin sekali bisa beribadah bersama dengan anak-anaknya di rumah dengan menggunakan TV yang lebih besar. Namun, dalam kenyataannya, seringkali dia beribadah sabat online sendirian dengan menggunakan handphone layar kecil tersebut. Saudara, itulah sebuah potret yang terjadi dalam situasi sekarang ini. Sebagai besar, orang tua yang mengalami kesulitan dalam adaptasi situasi untuk bisa beribadah secara online. Belum permasalahan-permasalahan lain yang begitu sangat banyak. Ada yang tidak bisa membeli kuota. Saudara, kalau kita mendengar dan kita melihat banyak jemaat kita yang mengalami itu semua, bagaimana perasaan kita? Apa yang akan kita lakukan, saudara? Sebagian orang mungkin hidup untuk dirinya sendiri. Yang penting cita-cita saya, masa depan saya terjamin, itulah yang saya kejar, itulah yang saya fokuskan. Tapi ada orang yang hidup untuk orang lain juga. Hidup saya bukan untuk diri saya saja, tapi untuk keluarga saya dan untuk orang-orang yang saya kasihi. Namun, saudara, sesungguhnya ada orang yang hidup untuk Tuhan, saudara. Tapi, sebenarnya juga ada orang yang beri Tuhan, saudara. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi, saudara. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi, saudara. Dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Dan kasihnya itu diaplikasikan, dia praktekkan kepada jemaat dan orang-orang di sekitarnya. Pada hari ini, saudara, mari kita lihat bersama-sama bagaimana seorang tokoh bernama Nehemiah. Kita buka dalam kitab Nehemiah pasal yang pertama. Kitab Nehemiah pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Nehemiah pasal pertama, ayat satu sampai dengan ayat yang ketiga. Riwayat Nehemiah bin Hakalya, pada bulan Kislew, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Ayat tiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, pada saat itu Nehemiah mendengar kabar mengenai kota kudus. Kabar yang tidak menyenangkan, saudara, dan kabar buruk. Seperti kita mendengar kabar daripada jemaat-jemaat kita yang mengalami kelemahan, permasalahan di tengah kondisi sekarang. Bagaimana kondisi orang Yahudi pada saat itu? Di ayat yang ketiga dikatakan, Mereka dalam kesusahan yang besar. Orang-orang Yahudi yang terluput dari penawanan dalam kesusahan besar, saudara. Artinya mereka menghadapi persoalan hidup. Entah persoalan hidup rumah tangganya, persoalan hidup pekerjaannya, bahkan persoalan hidup tentang iman mereka dan keselamatan mereka, saudara. Karena dalam kitab Nehemiah dikatakan, mereka dalam keadaan tercela. Keadaan tercela ini artinya mereka bukan hanya susah secara jasmani, tetapi juga susah secara rohani. Bagaimana kondisi kota kudus, saudara? Ayat yang ketiga dikatakan, Temboknya terbongkar. Pintu gerbangnya terbakar. Artinya apa, saudara? Pada saat itu, kota kudus benar-benar tidak ada tembok. Kota kudus tidak ada pertahanan. Tidak ada tembok yang terbongkar, saudara. Tidak ada tembok yang terbongkar, saudara. Persekutuan, PA tidak jalan. Jemaat kehilangan pelayanan. Jemaat kehilangan suasana kekeluargaan di dalam gereja. Jemaat kehilangan suasana kekeluargaan di dalam gereja. Ya, besar pasak daripada tiang. Ya, besar pasak daripada tiang. Ya, besar pasak daripada tiang. Dan gedung gereja tidak berfungsi sepenuhnya. Pada saat kita mendengar berita tentang keadaan kota kudus, tentang gereja kita, jemaat kita, bagaimana perasaan kita. Kita perlu belajar seperti Nehemiah. Kitab Nehemiah sesungguhnya berbicara tentang membangun kembali kota kudus. Karena dikatakan dalam kitab Nehemiah pasal 11, ayat yang pertama. Kota kudus adalah Yerusalem. Kalau kita bandingkan, inti daripada kitab Esra adalah membangun baik Allah. Jadi, baik Allah menunjukkan gereja Tuhan. Sedangkan kota kudus menunjukkan kerajaan Allah. Jadi, kedua kitab ini contoh yang tepat bagi pembangunan gereja sekarang. Pada saat Nehemiah mendengar kondisi orang Yahudi, dan juga kondisi kota kudus. Dia menangis, saudara. Dan dia berdoa dan berpuasa. Dan bukan hanya sampai di sana. Nehemiah punya satu kemauan untuk bisa melakukan sesuatu. Sehingga dia menggerakkan orang-orang. Dia meminta izin kepada raja. Supaya dia bisa membangun kota kudus. Dan pada saat dia meminta izin, dan dia mengajak orang-orang Yahudi untuk bisa membangun kota kudus. Akhirnya, ada satu bala bantuan yang sangat besar, saudara. Dari orang-orang Yahudi, dan mereka berkata, kami siap untuk membangun. Kita coba lihat dalam kitab Nehemiah, pasal 2, ayat yang ke-18. Ketika ku beritahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara, mereka semua punya satu tekad. Kami siap untuk membangun. Mengapa harus bersiap membangun kota kudus, saudara? Kalau kita lihat dalam kitab Nehemiah ini, ada dua hal. Yang pertama, adanya kesempatan. Bukti adanya kesempatan adalah Raja Arta Sasta memberikan izin kepada Nehemiah. Untuk pulang dan membangun kembali kota kudus. Nehemiah sudah takut. Apakah Raja mengizinkan dia? Namun, dengan tangan kemurahan Tuhan, Raja digerakkan hatinya oleh Allah untuk bisa membangun, untuk bisa memberikan izin kepada Nehemiah. Kalau kita lihat dalam kitab Nehemiah, pasal dua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kita lihat dalam kitab Nehemiah, pasal dua ayat empat sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Raja kepadaku, Jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada Raja, Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Pada hari ini, Apakah Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa membangun kota kudus? Kalau kita perhatikan kondisi jemaat dan gereja kita di tengah situasi sekarang ini, Saudara, saya melihat satu pemandangan yang berbeda sebelum pandemi dengan sesudah pandemi ini. Beberapa gereja yang mengadakan doa pagi online. Yang dahulu tidak ikut doa pagi, pada saat kondisi sekarang secara online, banyak yang ikut doa pagi di beberapa gereja cabang. Biasanya ada beberapa jemaat yang sudah lama tidak persekutuan secara langsung tatap muka. Namun beberapa gereja mengadakan persekutuan secara online, ada jemaat-jemaat yang sudah lama tidak persekutuan bisa hadir dalam persekutuan online tersebut. Kalau kita lihat banyak jemaat dan simpatisan, di mana mereka sangat lapar dan haus rohaninya. Setiap hari bisa ikut acara-acara online di cabang satu, berpindah di cabang yang kedua, dan seterusnya, Saudara. Kalau kita renungkan, Saudara, bukanlah itu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mengembalakan mereka. Lalu ladang penginjilan begitu sangat luas sekali. Beberapa waktu yang lalu, Saudara, ada seorang menghubungi saya untuk bisa memimpin sebuah kumpulan orang Kristen. Mereka meminta untuk membawakan firman Tuhan dan banyak simpatisan di sana. Saudara, inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kalau kita lihat hal yang kedua, Saudara. Kenapa kita harus bersiap membangun kota kudus? Karena adanya penyertaan Allah. Bukti penyertaan Allah itu apa? Kalau kita perhatikan dalam kitab Nehemiah, pasal 2 ayat 6 sampai 8, di mana Tuhan Allah menjawab doa-doa Nehemiah. sehingga Raja Arta Sastra mengabulkan permintaan Nehemiah. Sehingga Nehemiah bisa berkata di ayat yang ke-8, dan Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allah ku yang murah melindungi aku. Saudara, inilah satu penyertaan yang luar biasa, sehingga kesempatan dan penyertaan Tuhan inilah digunakan Nehemiah untuk membangun kota kudus. Bagaimana penyertaan Tuhan bagi gereja kita di tengah kondisi sekarang? Saudaraku, yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, gereja kita mungkin mengalami permasalahan dalam pemasukan persembahan. Namun, kalau kita perhatikan, sampai sekarang gereja kita tetap berdiri. Ada jemaat yang berkekurangan. Tapi bahkan ada jemaat yang tetap dijaga Tuhan, dia berkelimpahan, dia membantu jemaat yang berkekurangan. Gereja kita tidak sampai bangkrut, saudara. Tuhan menyertai gereja kita. Kita sudah berjalan, berbulan-bulan, dan Tuhan tetap memelihara gereja kita dan jemaat kita. Bila penyertaan Tuhan begitu nyata dalam hidup ini, kita perlu bergiat dalam melayani. Kita harus membangun kota kudus. Kalau kita perhatikan, saudara, apa yang harus dipersiapkan dalam membangun kota kudus? Pada saat Nehemia menyadari kesempatan dan penyertaan Tuhan yang hadir dalam kehidupan dia. Dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun kota kudus. Kita lihat hal yang pertama. Kita lihat hal yang pertama. Nehemia pasal dua. Ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang kedelapan. Kitab Nehemia pasal dua ayat tujuh sampai dengan ayat yang kedelapan. Berkatalah aku kepada Raja, jika Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Delapan, pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman Raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan ku diami, dan Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan alaku yang murah melindungi aku. Satu hal, hal yang pertama yang dipersiapkan oleh Nehemiah adalah bahan, saudara. Bahan apa, saudara? Surat, dikatakan, dan juga kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang. Intinya adalah bahan-bahan segala hal yang diperlukan untuk menunjang pembangunan kota kudus. Saudara, pada kondisi sekarang, bahan-bahan apa yang diperlukan dalam membangun gereja? Apa yang perlu kita perlukan, persiapkan untuk membangun kondisi gereja dengan kondisi sekarang ini, saudara? Kita bisa ibadah online, sesungguhnya kita ada peralatan-peralatan, sarana-prasarana yang menunjang dalam ibadah online ini, saudara. Kita perlu mengumbah cara kita berpikir. Dalam membangun gereja, bukan lagi membangun gereja dalam kondisi sebelum pandemi ini. Tapi kita harus membangun sarana-prasarana gereja pada saat pandemi ini dan seterusnya, saudara. Kalau kita renungkan, kita perlu investasi alat-alat teknologi dan infrastruktur untuk menunjang pelayanan digital. Kalau tidak ada sarana-prasarana ini, kita tidak akan bisa ibadah online seperti sekarang ini. Gereja juga tidak berfungsi karena tidak ada rekaman live-streaming. Saudara, kita perlu punya satu pemikiran yang berbeda, yaitu digital mindset. Saudara, kalau kita perhatikan gereja pada zaman para rasul. Gereja pada zaman para rasul, memulai pelayanan itu di rumah, saudara. Kita akan buka bersama-sama dalam kitab kisah para rasul, pasal satu. Kita lanjutkan kisah para rasul, pasal satu, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Jakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Jakobus bin Alfeus dan Simon, orang Selot, dan Judas bin Jakobus. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Gereja zaman para rasul, pada saat itu mereka berdiam dalam satu tempat di Yerusalem. Di rumah, saudara, mereka bertekun berdoa. Sehingga pada saat mereka bertekun berdoa, menantikan janji Bapak, Tuhan memberikan roh kudus pada hari Pentecostal. Dari 120 orang, berkembang menjadi 3.000 orang. Dan terus berkembang lagi. Kalau kita renungkan, pelayanan di rumah itu tetap bisa dilakukan seperti pada zaman para rasul. Jika kita berdoa, sebuah kudus pada hari Pentecostal juga bisa berdoa di rumah. Karena kebenaran dan firman Tuhan tidak terbelenggu. Dan di akhir kitab kisah para rasul, sesungguhnya juga diakhiri pelayanan di rumah, saudara. Mari kita bersama-sama membuka dalam kitab kisah para rasul, pasal 28. Kisah para rasul, pasal 28, ayat 30 sampai dengan ayat 31. Kisah para rasul, pasal 28, ayat 30 sampai dengan ayat 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, saudara. Paulus memberitakan Injil, mengembalakan di dalam rumah. Tempat rumahnya yang disewanya selama 2 tahun. Sehingga orang-orang pada saat itu bisa datang ke rumahnya, berdiskusi dengan Paulus, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, pada hari ini, saudara ku yang teras dalam Tuhan. Walaupun kita ada di rumah, kita membutuhkan satu pemikiran dan juga alat untuk bisa menyebarkan Injil dan juga mengembalakan jemaat kita. Nah, ada sebagian, saudara, para pengurus, para aktivis, mereka di rumah tetap bisa melakukan besok online. Nah, ada sebagian, saudara, ada yang juga pada saat dia di rumah, dia tetap bisa mengadakan satu perspektuhan secara online. Semua kegiatan-kegiatan digital seperti itu memerlukan sebuah alat, saudara. Kita perlu membeli yang namanya alat teknologi kamera, handphone, dan lain-lain. Walaupun seakan-akan tubuh kita terbelenggu di dalam rumah, tidak bisa pergi kemana-mana. Namun, saudara, pada saat kita punya bahan-bahan, alat-alat, teknologi tersebut, kita tetap bisa melakukan pelayanan. Kalau kita perhatikan bersama-sama, Majelis Pusat, Gereja Yisusiyati, Departemen Literatur, menyediakan banyak bahan-bahan suplemen-suplemen rohani untuk bisa didistribusikan kepada jemaat. Tim daripada Departemen tersebut mempersiapkan banyak sekali bahan-bahan tersebut agar jemaat tetap bisa bertumbuh dan juga melakukan penginjilan, bahkan pengembalaan. contoh sederhana, saudara, sekarang kita bisa mendengarkan renungan secara audio, dan juga kita bisa mendapatkan warta sejati di handphone kita, di laptop kita, di website kita. Saudara, ini adalah bahan-bahan yang sangat berguna sekali. Saudaraku, saya pernah menemukan satu simpatisan. Sebenarnya itu adalah teman kuliah saya. waktu di Jawa Tengah. Saya kaget pada saat itu, dia berkata, karena saya memperkenalkan diri, bahwa saya adalah pelayan Tuhan di gereja Yesusiyati. dan dia berkata bahwa saya boleh tidak minta warta sejati. Saya kaget, saudara. Karena baru kenal, dan dia bisa tahu yang namanya warta sejati dari gereja Yesusiyati. Ternyata, saudara, waktu dia masa lalu, maksudnya dulu, dia mendapatkan kiriman warta sejati tersebut. dan dia suka membaca buku-buku rohani. dan salah satunya adalah kiriman warta sejati itu, saudara. Nah, kalau kita renungkan, saudaraku, orang luar saja begitu rindu untuk mencari kebenaran membaca buku-buku rohani. Nah, kita perlu bersama-sama pada saat ini menyadari bahwa banyak bahan-bahan yang sudah diproduksi oleh gereja kita untuk pertumbuhan iman kita. Jadi, kita juga harus mempunyai mempunyai bahwa kita harus mempunyai banyak bahan-bahan 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 dan bahkan bahan-bahan tersebut bisa kita gunakan juga untuk memperkenalkan kebenaran, saudara. Oleh karena itu, pada hari ini, saudara, hal yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana bahan untuk membangun kotak kudus. kita lihat yang kedua kita lihat yang kedua. Apa yang dipersiapkan oleh Nehemiah? Kita buka dalam kitab Nehemiah pasal yang ketiga. Kitab Nehemiah pasal yang ketiga di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dan ayat tujuh sampai dengan ayat tiga puluh dua, saudara. tapi kita tidak baca semuanya. Kita lihat dulu di ayat yang pertama. Nehemiah pasal tiga ayat pertama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea menara Hananel. Saudara, pada saat itu Nehemiah mempersiapkan pekerja-pekerja untuk membangun kotak kudus. Banyak pekerja yang terlibat dalam pembangunannya, saudara. Salah satunya adalah imam besar Eliasib dan juga para imam. Kalau kita lihat ayat yang berikutnya ada Zakur bin Imri di ayat yang kedua dan banyak orang-orang yang terlibat, saudara. Nehemiah menyadari bahwa pembangunan ini tidak bisa dia hanya seorang diri saja. Sama hal dalam kehidupan kita bergereja pada saat ini. Pada saat kita membangun kotak kudus gereja Tuhan kerajaan Allah di dalam dunia. kita perlu melibatkan sebaik mungkin tenaga sumber daya manusia. kenapa, saudara? Kenapa? Karena pembangunan tubuh Kristus membutuhkan banyak tenaga. Dan juga kalau kita renungkan bersama-sama banyak jemaat-jemaat kita sesungguhnya membutuhkan pelayanan, saudara. Mereka perlu dilibatkan, saudara. Karena pada saat mereka terlibat dalam pelayanan iman mereka pun bisa bertumbuh. Pada saat mereka belajar memikul kuk Tuhan akan memberikan kelegaan. Saudara, kalau kita lihat sekarang berapa banyak pengkotbah yang tidak bisa berkotbah sekarang? Berapa banyak tim besuk yang sekarang juga kesulitan untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan besuk? Oleh itu, pada hari ini gereja harus membuka ruang dan kesempatan bagi setiap jemaat pekerja kudus untuk bisa melayani. Namun pelayanan yang kita lakukan dalam kondisi sekarang itu berbeda. Yaitu pelayanan digital, saudara. Dimana sekarang sahabat online pun kita harus berbicara di depan kamera, saudara. Saya belajar, kita semua belajar bagaimana berkotbah di depan kamera. artinya jemaat jemaat perlu dilatih, jemaat perlu dilibatkan di dalam pelayanan. Beberapa waktu yang lalu, Departemen Pelatihan mengadakan sebuah pelatihan demi pelatihan. dan pelatihan ini sangat berguna sekali untuk kemajuan iman jemaat. Pelatihan teknologi dan juga mengadakan pelatihan konseling, saudara. Sehingga dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut bagaimana konseling secara online dan konseling secara online ini akan mempengaruhi pembesukan secara online. Bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan alat teknologi supaya bisa mengadakan persekutuan secara online. Bagaimana melakukan perekaman audio dan video. Saudara, sesungguhnya gereja mempersiapkan itu melatih kita agar kita tetap bisa bisa melayani dan banyak orang yang terlibat. Kita lihat hal yang ketiga. Kita buka dalam kitab Nehemiah pasal 4. Nehemiah pasal 4 ayat 6. Nehemiah pasal 4 ayat yang ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Mereka bekerja dengan segenap hati. artinya pekerjaan mereka dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga pembangunan tembok itu lama-kelamaan semakin tinggi. Pembangunan tembok kota kudus bisa diselesaikan dengan baik. hati yang cinta kepada Tuhan akan membuat kita bekerja dengan sungguh-sungguh. bahkan bukan hanya bekerja dikatakan di ayat yang ke-9 Nehemiah pasal 4 ayat yang ke-9 tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Mereka juga punya hati berdoa kepada Tuhan walaupun ada halangan merintang. Bagaimana sekarang kita bisa menjaga hati kita dalam situasi sekarang? Agar hati jemaat tetap mencintai Tuhan dan juga tetap melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan. Agar hati jemaat tidak menjadi dingin, saudara. Saudara, kalau kita lihat ada dua segmen jemaat kita yang sangat berdampak sekali dalam situasi sekarang. Yang pertama adalah anak-anak anak-anak terutama yang usia 12 tahun ke bawah, saudari ya, mereka tidak bisa ibadah, tidak bisa sekolah. Orang 12 tahun tidak bisa mengambil tidak bisa mengambil dan sebenarnya segmen yang kedua adalah orang tua, saudara. Usia 60 ke atas, 65 ke atas, sesungguhnya juga sangat sulit untuk bisa mencoba beradaptasi dengan teknologi. 60 tahun atau 65 ke atas, tidak bisa mencoba dengan teknologi yang diperhatikan. Saya melihat mungkin bagi sebagian besar pemuda, mereka tetap cepat sekali beradaptasi dan mereka sangat familiar, sangat dekat dengan teknologi dan mereka bisa bertahan. tetapi bagaimana dengan mereka-mereka? Anak-anak dan orang tua? Apakah kita memikirkan mereka? Apakah kita punya satu cara agar hati mereka tetap bisa terbangun, hati mereka tetap bisa terjaga? Saya bersyukur, saudara, bahwa gereja Departemen Pengembalaan melakukan pengembalaan agar hati tetap bisa terjaga. Agar hati umat jemaat dari anak-anak sampai usia lanjut tetap bisa terjaga di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan ya, ada sahabat anak online sekarang. Dari pengembalaan komite pendidikan, mereka bekerja keras agar sahabat anak online terus ada. Mereka adalah guru-guru yang memiliki hati gembala. Bahkan kemarin sangat acara besar bagi anak-anak itulah kenaikan kelas secara online, saudara. Bukan hanya sahabat anak online, ada juga sekolah minggu online. Dari pengembalaan juga mendorong agar kita bisa mengadakan mesbah keluarga, saudara. karena pada saat kita mengadakan mesbah keluarga, ada orang tua kita, ada kakek nenek kita, ada anak-anak kita. Sehingga ada komunikasi, ada rasa kekeluargaan, dan bersama-sama berdoa membahas firman Tuhan. dan kalau kita perhatikan, saudara, sekarang banyak kegiatan-kegiatan baik secara tingkat wilayah dan nasional. Ada KKR, Seminar Alkitab Nasional, dan juga nanti di tanggal 20 Agustus 2020 akan ada workshop tim besuk dan pemerhati. Saudara, ini semua adalah ha-ha yang sangat baik untuk bisa menjaga hati umat kita. dan kita lihat yang terakhir. Nehemiah pasal 4, kita lihat di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 17. Nehemiah pasal 4, ayat 16 sampai dengan ayat 17. sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak perisai dan panah dan mengenakan baju zirah sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. 17. Ia membangun di tembok orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Saudara, hal yang keempat yang dilakukan oleh Nehemiah dan orang-orang Yahudi adalah mereka menggunakan strategi. Ada sebagian orang bekerja membangun tembok. Namun, ada sebagian yang bersiap berperang, saudara. satu tangan untuk membangun satu tangan untuk memegang tombak sehingga pada saat ada musuh yang menyerang mereka siap berperang. Ini strategi, saudara. Dan kalau kita lihat Nehemiah pasal 4 etang ke-20 dan kalau kamu mendengar bunyi sang kakala di suatu tempat berkumpulah ke sana mendapatkan kami Allah kita akan berperang bagi kita. Ayat yang ke-20 berbicara tentang bagaimana mereka bekerja sama. mereka bersinergi dalam membangun pada saat ada bunyi sang kakala di suatu tempat artinya mereka harus berkumpul dan mereka harus bersama-sama berperang artinya bagaimana mereka bersatu untuk bisa berkomunikasi dan juga berperang, saudara. Saudaraku yang tersebut Tuhan, kalau kita lihat Nehemiah mengetahui bahwa perlu adanya strategi dalam situasi membangun kota kudus. Saudara, dalam kondisi sekarang melakukan pengembalaan itu tidak mudah. Demikian pula melakukan penginjilan, saudara. Pengembalaan saja kita menghadapi berbagai macam rintangan permasalahan. karena kondisi pandemi ini. Apalagi penginjilan, saudara. Boro-boro berbicara penginjilan, pengembalaan saja kita harus perkuat. namun kita tidak menyerah. Kalau kita lihat, saudara, pengembalaan dan penginjilan harus berjalan bersama-sama. satu tangan untuk membangun tembok. Satu tangan lagi untuk berperang. Artinya pengembalaan dan penginjilan harus berjalan. Kalau kita lihat strategi Departemen Penginjilan untuk bisa membawa jiwa. di bulan Agustus ini kita akan ada KPI online, saudara. Karena setiap bulan kita mengadakan KPI online sebulan sekali. Nanti hari Minggu tanggal 30 Agustus Pada saat KPI tersebut setelah selesai KPI biasanya akan ada wadah follow-up nya. Jadi bagi jemaat yang membawa simpatisan secara online bisa mengikuti follow-up via Zoom. Jadi setelah ibadah KPI online via YouTube akhirnya mereka bersama-sama digiring masuk dalam via Zoom. Jadi setelah YouTube mereka juga bisa menggunakan si pimpin wang mu atau via Zoom. Tujuannya untuk apa saudara? Artinya untuk bisa kita punya sesi perkenalan ada kekeluargaan dan bersama-sama kita bisa tanya-jawab bercakap-cakap tentang kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa menggali firman Tuhan dan mendapatkan kebenaran yang bisa menyelamatkan jiwa kita. Belum lagi ada KPI-KPI pemuda yang dilakukan. Ada KPI-KPI pemuda via Zoom saudara dan setelah via Zoom mereka membuat grup bagi para simpatisan. saudara inilah strategi yang perlu kita lakukan untuk bisa membangun Kota Kudus biarlah pada ibadah sahabat hari ini kita mau bersama-sama berkata kami siap membangun Kota Kudus karena Tuhan memberikan kesempatan dan Tuhan menyertai kita dan kita akan mempersiapkan segala sesuatunya saudara kita mempersiapkan bahan-bahannya sarana prasarana alat-alat teknologi produk-produk literatur kita mempersiapkan pekerja-pekerjanya saudara untuk dilatih dan dilibatkan di dalam pelayanan secara online kita perlu menguatkan hati-hati hati setiap jemaat kita umat kita agar hati mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan mereka tetap mencintai Tuhan dan kita perlu menggunakan strategi untuk bisa menyebarkan kebenaran supaya jiwa-jiwa bisa dimenangkan Tuhan menyertai gereja kita Amin selamat menikmati